Ratusan siswa sekolah dasar negeri perembulan Galur Kulonprogo bagikan sembako bagi warga miskin di sekitar lingkungan sekolah. Aksi bagi sembako ini dilakukan untuk memperingati hari Pramuka 14 Agustus kemarin. Senin pagi siswa sekolah dasar negeri perembulan Galur Kulonprogo peringati hari Pramuka dengan aksi bakti sosial. Paket sembako mulai dari beras, minstan, gula, hingga minyak goreng, mereka bagikan ke warga miskin di sekitar lokasi sekolah. 161 paket sembako dikumpulkan siswa secara mandiri. Mereka membawa sembako dari rumah masing-masing dan dikumpulkan di sekolah usai mengikuti upacara hari Pramuka. Belajar peduli kepada warga masyarakat sekitar. Apa aja sih yang dibagikan? Antara gula, gandum, sari, mie, senang. Karena kita dapat belajar tentang peduli dengan warga masyarakat. Selain sebagai wujud kepedulian, bakti sosial juga dilakukan untuk mengajarkan anak hidup berbagi dengan lingkungan sekitar. Salah satu wujud dari penanaman pendidikan karakter atau penguatan pendidikan karakter, khususnya dalam bidang nasionalis. Kemudian untuk gotong-royong, kerjasama, mandiri. Jadi religius pun juga masuk karena memang agama kita juga menganjurkan bahwa kita harus berbagi. Kegiatan bakti sosial dengan pengumpulan dan pembagian sembako ini, rencananya akan menjadi agenda rutin tahunan sekolah. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.